Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika Gendut dalam Masak Masak Enak seperti biasa saya selalu share masa-masak di Singapura hari ini saya masak ikan asin sambal ya teman-teman seperti ini saya juga masak rebung kuah santan saya kasih ayam sama rebus daun ubi jalar sama bikin sambal terasi dan tomat mau tau gimana saya masak dan apa saja bahan-bahannya yuk teman-teman simak terus video saya sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati dikabulkan dalam keadaan sehat yuk teman-teman kita mulai memasak happy cooking jangan lupa bahagia tetap semangat pejuang keluarga dimanapun berada salam sukses dari saya BMI Singapura jika teman-teman teringin jangan lupa masak di dapur kesayangan masing-masing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan disini ada rebung yang sudah saya potong-potong ada sayap ayam untuk bumbunya saya gunakan bawang merah bawang putih cabai rawit hijau cabai hijau daun salam daun jeruk purut serai asam keping ketumbar jintan dan santan disini saya gunakan ikan kering seperti ini ya teman-teman untuk bumbunya seperti biasa bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit gula jawa untuk bikin sambal ikan keringnya ya langkah pertama panaskan minyak secukupnya saya mau goreng ikan asinnya terlebih dahulu ya goreng sampai garing saya rebus lagi ya repungnya sebenarnya sudah direbus tapi biar lebih bersih ya seperti ini ikan keringnya sudah selesai saya goreng ini rebungnya sudah mendidih kemudian saya mau bikin sambal untuk ikan terkering bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit saya blender kemudian saya tumis sampai pecah minyak seperti ini ini gula jawa dan gula merah ya setelah bumbunya sudah pecah minyak kasih garam secukupnya masukkan gula biarkan gulanya cair ya kita aduk-aduk seperti ini tambahkan sedikit air jangan banyak-banyak sedikit saja ini untuk mencairkan gula seperti ini jika gulanya sudah cair masukkan ikan yang sudah digoreng tadi ikan kering ya saya gak tahu ini ikan kering apa ya saya beli di sing syong supermarket aduk sampai semuanya tercampur dengan sambal dan ikannya tercampur semuanya seperti ini ya teman-teman ini kering dan pedas ada manisnya juga pokoknya enak ini dinikmati dengan nasi hangat wow nyami pecinta ikan kering wajib coba ini enak sekali teman-teman manis-manis pedas gitu keriuk juga ikan keringnya sudah siap lanjut masak rebungnya ini rebung tadi yang sudah saya rebus dan saya tiriskan dan saya cuci bersih ayamnya juga sudah saya cuci bersih ini bumbu-bumbunya sudah saya blender kemudian masukkan ke bekas ikan kering tadi ya tambahkan air secukupnya biarkan mendidih ya teman-teman masukkan sekali ketumbar jintan aduk biar tercampur daun jeruk daun salam serai dan asam keping kalau enggak ada asam keping kasih sedikit asam jawa saja jadi masak itu apa yang ada ya kasih garam secukupnya enggak usah dibikin ribet-ribet gula pasir secukupnya saya masukkan ayamnya sekali ya kita rebus dengan bumbu biar bumbunya meresap ke ayam jika ayamnya sudah setengah masak masukkan sekali rebung yang sudah direbus tadi dan dicuci bersih tambahkan air secukupnya rebus lagi sampai ayamnya empuk dan meresap ke ayamnya bumbunya seperti ini tunggu ayamnya empuk saya mau bikin sambal ya teman-teman sambal terasi ini tomat terasi bawang merah bawang putih cabai merah cabai rawit kasih sedikit terasi ini daun ubi jalar biarkan sampai pecah minyak ya sambalnya seperti ini saya masukkan santan ke rebung tadi ya jadi masak itu disambi-sambi biar cepat ya aduk-aduk sampai semuanya tercampur tambahkan air biar tidak terlalu kental ya seperti ini ya hasilnya ini sambalnya saya kasih perasan air limau kasturi biar lebih enak kasih secukupnya garam gula pasir dan gak lupa irisan kulit limau kasturi ini resep nenek saya ya menurut saya enak jadi saya kasih saja seperti ini sambalnya sudah siap sayur rebung sama ayamnya juga sudah siap matikan apinya ini daunnya juga sudah empuk seperti ini teman-teman hasilnya ini ada timun juga sambal ikan kering pedas sama sayur rebung ayam oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing happy cooking terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa bahagia tetap semangat pejuang keluarga dimanapun berada salam sukses dari saya BMI Singapura wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati